Yos, inilah DB Info Inti masalah dari Drogen Ball Super Super Hero adalah Bulma yang memang berteman dengan banyak alien berhasil difitnah oleh Magenta untuk meyakinkan Dr. Hedo Jangan macem-macem pokoknya ini grup berbahaya Bagaimana nanti kalau Demon King Piccolo yang jahat dan hanya minum air itu nekat untuk mencuri sumber air galon bumi? Alien, alien, jadi apa yang bisa kita lihat berikutnya guys? Kemunturan Pan Awalnya pada saat masih bayi, Pan dibuat oleh Toy di dalam filler-filler Drogen Ball Super Sebagai anak yang benar-benar luar biasa Ya, dimana memang sengaja tidak ditampilkan perkembangan Pan ini Itu jatahnya anime teman-teman, keluar biasaan Pan bisa terlihat pada saat masih bayi Sukses mengerahkan Ki lalu terbang di lokasi ujung atmosfer, waduh Lalu sebagai keturunan Saiyan, bocil ini juga belum apa-apa sudah ditampilkan rusuh Di saat Future Trunks datang ke rumahnya Gohan, Abang Boxer malah kena prank berkali-kali Itu bayi Pan nyiram dia sama air susu, coba Habis itu di dalam rumah, mereka berdua membuat keributan yang lumayan gara-gara hero dan bayi kecil yang berebut pedang Otomatis untuk selanjutnya DBS fans berharap keajaiban yang lebih hebat, tapi ternyata tidak Kemungkinan besar, bayi Pan ini juga lama-lama melupakan kemampuan yang sudah dia miliki setelah berangsur-angsur memasuki masa balita Di DBS movie superhero dia pun diserahkan pelatihannya kepada Piccolo dan ya tidak bisa terbang Apa yang baru Pan pelajari adalah soal Ki Kontrol, jadi hingga sampai saat dia menguasai hal itu Maka aksi menembakkan Ki Blast juga belum bisa dia lakukan Ini para keturunan Saiyan, semua perkembangan kemampuannya berbalik-balik ya guys Induknya dulu si Goku, hal pertama-tama yang bisa dia lakukan justru adalah menembakkan Ki langsung ke Final Blast Kamehameha lagi Setelah itu bisa terbang, baru selepas melalui berbagai macam pertempuran yang keras bisa berubah wujud menjadi Super Saiyan Jalur Goku hampir mirip dengan jalur Gohan Goten yang pertama kali mengacaukannya Super Saiyan dulu, baru setelah itu bisa terbang OMG, nah tapi Piccolo juga tahu kalau hal ini jelas-jelas belum bisa dipaksakan Bagaimanapun Pan masih berusia 3 tahun Masih sangat mudah untuk mulai menguasai semuanya, itu juga sebagai master yang baik Piccolo sudah pernah mengempaskan Pan hingga membentur jurang Rumah Piccolo Setelah beratus-ratus episode dari multiserial Dragon Ball baru sekaranglah Piccolo ditampilkan memiliki rumahnya sendiri Well, di awal dia memang ditampilkan standby di dalam sebuah tempat tapi tidak memiliki rumah Dia hanya berdiri menatap cakrawala atau tiduran sambil bermeditasi di langit Setelah bergabung dengan alter ego-nya dan menjadi son of katas yang sejati, Piccolo tinggal di kami look out Nanti dia stay bersama Dende oleh-oleh namekian berikutnya dari Goku Jadi sekarang agaknya Bang Pic ini emang sudah memahami kalau harus ada privasi ya guys Dia membangun rumahnya di tempat yang indah dengan desain bergaya tempat tinggal namekian Kemajuan lainnya yang didapatkan oleh Piccolo adalah sudah punya smartphone Yeeey Gak nyangka kan alien mantan penerus Demon King sudah bisa face-an dengan manusia bumi Bentuk casingnya imut lagi, apa ini pilihan Pak Jeruk Ijo? Bukan Sejak Dragon Ball Super, dia sering harus terpaksa melaksanakan tugas sebagai asisten rumah tangga di keluarga besar Goku Cici sudah pernah menyuruhnya mengangkat barang-barang belanjaan dan dia bahkan pernah dipaksa untuk meneruskan pekerjaan selada yang sedang lagi panen Menjadi babysitter, Pan pun sudah biasa dilakukan oleh mantan Demon King ini sejak masih bayi anak itu Dia tahu makanan kesukaan Pan, tahu komposisi pembuatannya, bahkan melebihi neneknya sendiri loh Bahkan dia pun bisa marah kalau itu keluarga besar Goku yang lain lupa mengarahkan Pan untuk menyikat gigi Kesempurnaan di dalam mengasuh anak itu penting Hebat Piccolo setelah sehat kan tinggal dilatih atau ditendang kebubatuan Yos, kembali ke soal casing HP yang tadi Agaknya emang Fidel ataupun Gohan sudah nggak enak buat nyuruh Piccolo terus dan hanya kasih air Dikasih makanan pun percuma, dia tetap nggak akan mau, jadi ya Boneka-boneka binatang kibi pun tampak sebagai pilihan yang tepat Biar mantan Demon kita itu jadi tambah imut, ahai Mulai dari casing sampai boneka dengan binatang yang sama loh guys, pingwin Apakah Piccolo menyukai ini? Jelas tidak tentu saja Adanya dua barbar seperti Goku atau Vegeta kadang-kadang membuat para hybrid science menjadi santai Kecuali Trunks di versi masa depan Ini yang selalu menjadi kemunduran bagi Son Gohan Dia sudah sering menjadi paling kuat tapi setelah itu melemah dan melemah lagi Tubuhnya sudah beberapa kali berkarat guys Yang paling memalukannya adalah pada saat kedatangan kedua dari Frieza's Army di Res F Saga Dragon Ball Super Aduh itu benar-benar bikin sulit untuk ngomong Potongan rambutnya, baju yang dia kenakan sungguh nerf Melawan Tagomaginyu saja dia tidak mampu Bahkan di saat tersebut, best powernya cuma 67 juta Hanya sedikit berbeda saja dengan Goten dan Trunks Hebatnya lagi, tubuh yang berkarat tersebut juga tidak mampu untuk menahan power level 3,36 miliar di form Super Saiyan Sedangkan di pertempuran ini, level kekuatan Goku dan Vegeta sudah berada di area Quintillion Itu kita angkat dari perfect power level wiki fandom ya guys Baiklah bagaimana dengan sekarang? Ya dia memang kumat lagi Terlalu santai dan menggelam di dalam penelitian Fidel bahkan mengatakan karena ada sebuah urusan dalam soal ini dia telah 3 hari tidak keluar dari kamar Apa sih yang ditelitinya itu loh semut Yang kalau terancam nanti akan meredup lalu mengeluarkan warna kuning emas mirip Super Saiyan Ini akhirnya menjawab sebuah pertanyaan Sebagai ilmuwan apa sih Gohan? Lihat bukunya di DBZ dulu dia membaca soal kumbang Jadi kemungkinan besarnya Gohan adalah ilmuwan yang fokus di area makhluk biologis Atau jangan-jangan cuma serangga doang Bah intinya kumat kami seperti ini sungguh berbahaya Waktu Pan bertanya ke Piccolo Apa benar Gohan lebih kuat dari Goku Wajah si bapak angkat pun langsung gak enak Sungguh potensi yang terlalu sering disiasiakan guys Dah lah dibilang harus bersiap-siap kalau nanti ada musuh Dia malah jawab dengan santai kalau planet bumi memiliki Goku or Vegeta Mereka bukanlah Super Hero Gohan Mereka itu Saiyans Kemudian tampaknya di awal movie Kekuatannya memang telah benar-benar menurun Dia bisa dipukul oleh Piccolo dengan mudah Pada saat diberi pemberat pun Tubuh yang berkarat itu jadi gak sanggup Tapi jangan manca Terimalah itu malu sama rambut jabrik Piccolo jadi target Jadi kalau kita berangkat dari video yang sebelumnya Red Ribbon berhasil dibangun dengan kuat lagi oleh Magenta Kemudian Dr. Hedo setuju untuk membuat Android yang bertugas sebagai Super Hero Untuk mengertikan organisasi alien kejam milik Kapsule Corporation Karena di dalam risetnya Magenta pun tahu soal keberadaan Demon King Piccolo Maka itulah yang pertama kali diusahakan Wah bumi ternyata diam-diam menyimpan keberadaan Daimau yang masih hidup serem Seorang Android pun diutus untuk melaksanakan tugas mulia ini Gamma 2 adalah misi yang jelas Menghilangkan Piccolo Daimau Agar bumi nanti bisa jadi kembali damai atau tidak terancam Bener-bener pertempuran yang terjadi karena kedua belah pihak menjadi salah paham ya guys Meskipun Piccolo mengatakan dia tahu Red Ribbon pada saat sebelumnya sewaktu menjadi Dewa Bumi Android Gamma 2 tentu saja gak akan mundeng Dia kira alien itu hanya mengada-ada Yos, misi Red Ribbon sebagai Super Hero pun dimulai Dengan pemberantasan Piccolo Daimau Jangan lupa sub or follow like dan minum air kan loncengnya Semut bisa jadi Super Saiyan Hayo anak Saiyan yang mana tuh? Hahaha, siap Sempat ada juga yang bertanya nih Apa kapan nantinya akan bisa seperti Gohan? Memiliki wujud transformasi ultimate Jawabannya besar kemungkinan tidak Pertama-tama kita ingatkan lagi apa yang telah dilakukan oleh Elder Kai Dia membangkitkan potensi terpendam yang sudah pernah dibuka dulu Tapi setelah itu mengupgrade limitnya lagi ke batas yang lebih jauh Nah, itulah dia penyebabnya Jadi secara Saiyan apa secara Gohan nih? Tentu saja hanya secara kemampuan pribadi Gohan saja Walaupun belum seunik Broly ataupun Kel di dalam video sebelumnya kita sudah bahas Kalau Abang Nasi pun memang telah mendekati ciri-ciri seorang Newton Makanya Pan akan sulit menjadi kayak bapaknya Apalagi Pan pun sudah terlahir tanpa memiliki ekor Tentang persoalan Super Saiyan, ya itu kemungkinan dia akan bisa melakukannya Karena di satu adegan Goku sendiri telah berharap pada suatu saat sang cucu bisa melakukan hal itu Terima kasih telah menonton!